Dalam berdagang ada istilah price taker dan price maker. Price taker bukan kita yang menentukan namun para pemain besar seperti big boy di dunia currency atau para trader besar di dunia commodity atau tambang mineral lainnya pada indeks bursa komoditas lainnya. Di sisi lain, price maker adalah kita yang menentukan sendiri harga produk kita yang kita buat. Dalam price taker, Indonesia yang memproduksi minyak saja tidak bisa menentukan harga minyak karena yang menentukan pasar atau para pemain dalam tanda petik yang lebih besar dari Indonesia. Bahkan Saudi yang menghasilkan 40% minyak dunia hanya bisa pasrah oleh pasar. Dalam tanda petik, siapa itu pasar? Nanti kita akan bicara di sesi tersendiri. Yang jelas di setiap komoditas, sawit, jengkeh, teh, kopi, semua itu ada pemainnya. Pemainnya lah yang menentukan harga yang diklaim dengan nama pasar. Jadi orang awam hanya mengatakan pasar padahal ini terencana, terdesain, terstruktur, terkendali. Ada baronnya di masing-masing komoditas, ada rajanya, dan sudah ada berlangsung ratusan tahun sistem ini terjadi. Jadi naif sekali kalau kita berbisnis, kita jadi korban harga padahal kita produsen terbesar. Misalnya di kelapa sawit atau CPO, kita produsen tapi victim sistem tak bisa menentukan harga. Kita produsen tapi jadi price taker. Begitu juga di komunitas teh, kopi bagi Indonesia. Ya, beginilah kalau negara itu tidak berdaulah. Coffee bean, biji kopi. Kita menjadi price taker. Sekarang kita ilustrasikan. Misalnya 1 kilo saat ini adalah 100 ribu rupiah per kilo. Setelah di roast, jadi 150 ribu rupiah per kilo. Dan itu harga umum. Kita hanya bisa untung 10-20 persen. Jika kita petani, petani kopi tentunya. Ketika digiling dan dipilah dengan mutu bagus, mutu sedang, mutu rendah, maka mulai harga berbeda. Dan ini yang menentukan sudah pabrik produsennya. Dan ketika diberi merek, mulai dari kapal api, kopi ABC, hingga Nescafe, Dolce Gusto, dan lain sebagainya, maka penentu harga ditentukan oleh sang produsen tergantung target pasar retail mereka. Di sini margin keuntungan bisa 20-30 persen. Ketika Starbucks masuk, ambil dari petani kopi bean, diproses hingga diseduh. Dalam bentuk cappuccino, frappuccino, ditambah suasana, nongkrong. Maka dari bean melompat 3 lapis. Melompati roasted manufaktur, langsung ke pelanggan dan menjadi servis. Maka margin keuntungan per kilonya bisa 1000 persen. Karena dari 100 ribu rupiah per kilo, diproses hingga dijual 15 gram 50 ribu rupiah. Catatan, harga cappuccino di Starbucks hanya membutuhkan 35 gram kopi kurang lebihnya. Atau 1 kilo bisa buat 30 cup cappuccino. Ini adalah price maker strategi. Di mana strategi bisnis tadi? Menentukan harga premium dari sebuah kopi atau maksimum potensial dari sebuah komoditas. Komoditas kopi dari strategi price yang dilakukan Starbucks adalah contoh sempurna. Starbucks contoh sempurna dari strategi bisnis midstream dan hilir high end. Starbucks ini sahamnya salah satu darlingnya Wall Street karena sudah naik 5000 persen sejak IPO. Kita bicara lebih dalam lagi ke pelajaran harga. Bisnis kita sekarang apa? Jasakah? Tangible produk kah? Midstream? Main di tengah kah? Downstream? Main di hulu kah? Atau main di hilir? Di pasar paling bawah. Menarget kelas mana? Kelas atas? Kelas tengah? Atau kelas bawah? Kelas A? Kelas B? Atau kelas C? Barang yang habis dipakai? Atau consumable goods kah? Atau barang yang awet? Atau non-durable goods kah? Food dalam kemasan kah? Makanan siap saji kah? Yang jelas kita tidak bermain di pasar price taker. Kita bermain di pasar price maker. Karena kita akan menentukan strategi price-nya. Bayangkan dari sekedar diskusi tentang pricing ternyata masih panjang ya. Karena itu saya bertanya mau kemana arah pelajaran video ini sebaiknya. Karena pelajaran tentang pricing ini adalah strategi paling penting dalam dunia retail. Kita terusin butuh yang mana.